Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina, menuturkan kesaksian yang dibuat Dede Riswanto sangat kejam soal Ibtu Rudiana Ayah Eki. Kesaksian Dede Riswanto, yang mengungkap skenario dibalik kasus Vina Cirebon justru dianggap sebagai tuduhan kejam terhadap Ibtu Rudiana Dede muncul dengan menghubungi Ded Mulyadi, YouTuber dan anggota DPR RI terpilih yang aktif mengadvokasi keluarga terpidana kasus Vina untuk angkat bicara. Dede mengatakan, dia diarahkan Aeb, teman kerjanya, dan juga Ibtu Rudiana, Ayah Eki, untuk bersaksi palsu atas kematian Vina dan Eki. Hotman Paris pun menanggapi kesaksian Dede tersebut. Menurutnya, Rudiana harus bersikap karena sangat mempengaruhi kasus Vina secara keseluruhan. Viral tuduhan baru dari Dede terhadap Pak Polisi Rudiana. Saya sebagai pengacara dari almarhum keluarga Vina, kalau Pak Rudiana memang merasa tidak benar tuduhan tersebut, segera lapor polisi. Karena tuduhan tersebut sangat fundamental, sangat vital terhadap kasus kematian almarhum Vina, kata Hotman Paris melalui Instagramnya at Hotman Paris Official, Minggu, 22 Juli 2024. Hotman menyarankan Rudiana yang saat ini menjabat Kapolseka Petakan, Polres Cirebon, kota, segera membuat laporan untuk membantah kesaksian Dede, kalau memang kesaksiannya salah. Kalau itu, kesaksian Dede, benar, berarti Anda tahu jawabannya. Maka Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris, segera buat laporan polisi kalau Anda merasa tuduhan itu tidak benar, ujar Hotman. Hotman menyebut kesaksian Dede adalah tuduhan yang kejam terhadap Rudiana. Pengacara yang terkenal dengan gaya nyentriknya itu pun menggarisbawahi profesi Rudiana sebagai polisi. Jaga kehormatan seragam yang kau pakai, jaga kehormatan institusimu. Kau kan polisi, kau sudah dituduh tuduhan yang sangat kejam. Lihat tuh, sudah viral di mana-mana. Pak Rudiana, kita tunggu apa tindakan kamu kalau kamu benar abdi negara, tegas Hotman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.